Dalam lingkungan PPIB, kami sejauh ini mengembangkan apa yang disebut dengan wawasan Pancasila yang memiliki tiga dimensi. Dimensi pertama itu dimensi keyakinan. Dimensi kedua, dimensi pengetahuan Pancasila. Yang ketiga, dimensi tindakan atau keteladanan. Dimensi keyakinan, inilah yang diandalkan Bung Karno bahwa Pancasila itu bukan hanya beja statis dan juga sekaligus dia sebagai listar dinamis. Apa itu beja statis? Inilah yang disebut oleh Pater Leokleden tadi. Bahwa Pancasila itu sebagai ideologi pembersatu dari kepala bagian yang ada. Itu kan bisa diganggu. Dia menjadi ideologi pembersatu. Tapi juga dia menjadi bintang penuntun pergerakan kebangsaan ke depan. Itu sebabnya harus diakini oleh setiap warga negara Indonesia bahwa dengan Pancasila bisa mempersatukan kemacamukan sekaligus bisa menjadi bintang pemandu pergerakan kebangsaan ke depan. Itu keyakinan. Dimensi yang kedua, yaitu dimensi pengetahuan. Bahwa Pancasila juga mesti diteoritisasi ada gerakan epistemologi tentang Pancasila. Jangan berhenti hanya sekedar satu tindakan praktis, tapi harus berluasa praksis, yaitu teoretik dan praktik sekaligus. Itu sebabnya salah satu bentuk teoretis adalah membentuk teoretisasi Pancasila. Pancasila sebagai gerakan keilmuan. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai tindakan, Pancasila sebagai teladan. Ketiga dimensi inilah yang kita kembangkan dalam strategi pembuian Pancasila. Mudah-mudahan perjumpaan ini bisa menginspirasi kita dan memperkaya khasada kita. Terima kasih. Salam Pancasila. Baik. Luar biasa.